hai oke apa kabar sobat kuliner Indonesia aja dimanapun berada nih saya sekarang berada di keren Indonesia ya di Plaza Indonesia nih Oke sore hari hari ini mbak kita disini mau suruh apa ya Oh disini banyak jualan takjil banyak tanda-tanda nih di pinggir mau dari depan sini kita lihat tuh ada ayam pilih sambal itu yang ramai sekali akan cari yang takjil disini oke jangan lupa ya subscribe channel ini baca dan terus berkembang mengekspor jajaran sui dari antar sekitar kita jangan lupa like comment share dan memberikan notifikasinya agar ketinggalan ditanya ya Oh ya guys disini nih Oh deket kali ini jajaran jualnya kita masuk ke jalan kebun kacang XL berapa yang banyak jualan tajam lontong nah ada jualan es nih di ujung sini ya dan ada kolok pada ada jualan satay juga ya ada gorengan ada riso ada jualan lopis juga ada nih jualan makanan jadi gorengan yang dimasuk ke sini gorengan hai 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 tong sayur ada bubur kacang hijau nih ya kita akan mencoba nih sini ada kue yang uniknya di depan saya katanya kue Bipang ya kita akan tanya nih saya perlu dengeri kue Bipang aku ini kenapa juga namanya bu kue Bikang Bikang itunya warna ketang telur iya makanya pakai cita pempek oh ya bu boleh budak berapa bulan gini Rp10.000 oke bukas dulu oke ini atas sampai sebut yang ini kue lumpang manis dari tepung beras-beras ya lupa maksud ini jadi mana tepung awal Palembang semua ya Palembang semua jualan 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 jam berapa nih jualannya habis asar sih biasanya sehari habis semua bu Alhamdulillah habis semua banyak kira-kira 80 biji sehari sehari kalau ini biasanya ini saya bawa satu ini 4, 4, 30, 30 buah lah ini kalau orang lebih ya bu saya tanya bu ya ini bisa buat pesanan bu ya boleh bisa bisa banget dipesan ya bu pesan bikin sendiri apa gimana bikin sendiri ini kan resep keluarga kemudian murun jadi makanya dari orang tua iya dari orang tua dari warisan orang tua nah seperti ini nih bentuknya unik ya di beses-beses kayak gua apem katanya di isinya ya kita buka aja ya Wow seperti ini ternyata nih ada kentang ada wortel nyambut dari satu nih kita coba deh kita coba deh Pak Mari makan enggak pakai kuahnya enak juga buli kita coba deh pakai kuah nih kuahnya bener-bener segar khas itu ya khas bebek banget deh oh iya ini ya kue bikang bener-bener beda gurih enak lembut banget nih apalagi kecampur sama kuah bebek tambah beda lagi tambah enak udah rasa pedasnya asemnya nyantuh jadi satu pokoknya itu kalau buat buka puasa bener-bener mantep enak selamat menikmati